Diduga Remblong, truk tronton bermuatan pinir hilang kendali hingga terguling di tanjakan gendong bawah kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Rabu Pagi. Akibatnya, muatan truk tronton menimpa sebuah mobil minibus. Tidak ada korban dalam insiden tersebut. Video amatir ini merekam suasana sesaat setelah sebuah truk tronton pengangkut pinir terguling di tanjakan gendong bawah kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Rabu Pagi. Muatan truk berserakan di badan jalan sehingga membuat arus lalu lintas sedikit tersendat. Kapolsek Adipaten AKP Endang Wijaya menunturkan. Kecelakaan tersebut bermula saat truk tronton bermuatan pinir bahan triplek mengalami remblong saat melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Truk tronton itu hilang kendali kemudian terguling ke kanan jalan sehingga muatan pinir menimpa bagian depan mobil minibus. Kecelakaan yang tadi pagi itu sekitar jam 5. Jadi ada tronton Mitsubishi yang mengangkutkan triplek pinir itu dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Tapi di betulan tanjakan gendong pada saat turun hilang kendali diduga remblong. Nah sehingga tidak terkendali akhirnya oleng dan terguling. Pada saat terguling itu tumpahan bahan pinir atau bahan tripleknya itu menimpa mobil Innova yang dari arah berlawanan. Untuk korban jiwa tidak ada hanya korban materi baik dari pihak tronton ataupun dari mobil Innova. Jadi bagian depan mobil Innova mengalami kerusakan. AKP Endang menambahkan akibat kecelakaan tersebut sebagian badan jalan tertutup oleh tumpahan muatan truk sehingga arus lalu lintas hanya bisa digunakan satu jalur. Petugas saat lantas langsung mengevakuasi muatan truk di badan jalan agar arus lalu lintas dari kedua arah dapat kembali digunakan.